tolong di subscribe ya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya selamat menyaksikan kita tidak bisa mengubah masa lalu tapi kita bisa membuat sejarah halo nama sekalian welcome back to uvidar1 youtube channel this time we are going to study about exam preparation lebih tepatnya adalah ujian penilaian akhir semester ganjil 2020 di aplikasi samarida smart edu atau ssa ya sudah siap pastikan kalian yakin dan percaya apapun halangan rintangan lewatin aja you can do it oke berikut adalah kisih-kisih penilaian akhir semester ganjil tahun 2020 di ssa nah you have to believe that you can get the best when you do all the best as you can kalian pasti bisa kok mendapatkan hasil atau skor yang terbaik asalkan kalian memberikan atau melakukan yang terbaik dalam in this chapter in this semester i mean ya you just focus to first wish and hope procedure text and narrative text simple banget ya tapi soalnya nanti di samarida smart edu ada 40 nomor pilihan ganda ya enak kok hidup itu ada pilihan ya walaupun terkadang pilihan kita tidak selalu benar oke tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik nah you have to remember bahwasannya soal-soal yang akan tampil nanti akan ada model seperti ini akan ada present simple to be present simple verb past simple to be past simple verb past perfect sorry agak ketutupan ya and past continuous and imperative sentences imperative sentence adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk prosedur text ya atau instruction oke buat kalian yang jenuh pengen liburan tetap sabar ya pastikan untuk sementara ini tetap sehat someday in the future ya pastilah akan semuanya akan baik-baik saja kembali dan kita bisa jalan-jalan dan liburan lagi ya oke first we have to study about how to wish and how to express about hope ya nah buat kalian yang sudah belajar ingat nggak kita sudah belajar wish and hope ya di chapter 1 di google classroom masih ada coba di cek latihan-latihannya atau di buku erlangga juga boleh ya quiz of chapter 1 about wish and hope oke kita review lagi apa sih itu wish dan apa itu hope ya disini how to express and respond about wish how to express and respond about hope nah dua hal ini ya disini kita fokus dulu first how to express and respond about wish this is the expression about how to wish someone ya i wish you were here ini like song ya i wish you have enough money to buy kita gampang banget gunakan kata wish kemudian subjeknya siapa nah bisa kata i wish you atau i wish i can ya oke ini adalah keinginan ya i wish you be success i wish you get 100 oke ini adalah responnya untuk respon harapan orang lain ya oke so far bisa dikasih waktu untuk melihat-lihat dulu something like this ini adalah express ini sangat mudah nanti akan diminta untuk mencocokkan bisa jadi mencocokkan express expressionnya sama responnya ya oke ini dia dalam bentuk conversation or dialogue lady what's going on last night i didn't see you in kevin birthday party you're right erika i couldn't go there last night but why lady kevin was waiting for you to come yes erika i'm really sorry because i just remember that i had conference last night well okay lady but i really wish that you will come i'm really sorry erika nah disini percakapan ini adalah how to express and respond about wish aku harap nah terkadang wish ini sifatnya sesuatu yang keringan yang tidak terjadi contohnya seperti ini ya kejadiannya kemarin terus harapannya temannya datang ke pesta tersebut tapi kadang juga wish ini mengharapkan sesuatu yang akan terjadi oke we will continue to how to express and respond about how ya gampang banget sistemnya hampir sama susun katanya pertama ada subject verb dan objeknya dan keinginannya apa ya i hope you nah let's hope ini untuk yang bersama-sama oke ini juga bisa digunakan i am hoping nah ini adalah untuk future yang akan terjadi oke dan ini adalah bentuk-bentuk responnya sudah cukup paham kan paham oke we will continue to how about to express and respond a hope in dialog nah ini ada Fatma and Ninda Fatma cewek dan Ninda cewek ya hi Ninda i heard that you will have a volley competition ya orang sepiling ya this week is this right well that's right i'm sorry i didn't tell you it's okay have fight in you that you will be the champion don't worry Fatma i'll do my best there don't forget to come and support me of course ya ini harapannya kalau gak pandemi ini kita bisa competition futsal ada basket and another sport competition oke oke tadi sudah ada wish and hope nah ini agak sedikit challenging lantang ya kita ke prosedur text isinya ada imperative sentence very simple ya pastikan pahami dulu apa sih prosedur text itu biasanya step by step sequence ya artinya berurutan untuk melakukan sesuatu ya oke nah ini dia adalah prosedur text definition ya it's a text that is designed nah dibuat to describe menggambarkan how something untuk melakukan sesuatu how achieve untuk melakukan atau menggapai sesuatu secara berurutan ya langkah-langkahnya explain how people perform different process in sequence of type ini juga menjelaskan bagaimana orang menunjukkan beberapa proses yang berbeda secara berurutan ya nah itu biasanya adalah prosedur text ciri khas dari prosedur text itu biasanya menggunakan conjunction ya pertama first second then next finally nah ini bisa final untuk ya urutan yang pertama ya contoh nanti dalam bentuk textnya ada miseri yang diberikan yuk kita lanjut move on ya nah ini dia adalah generic structure dari prosedur text pertama ada bisa title how to ya how to ya biasanya seperti itu ya kemudian ada material material ini bisa seperti ingredients ya kalau masak seperti itu dan ini stepnya ya oke kalau yang suka masak atau suka buat tutorial di youtube atau instagram atau twitternya nah ini dia biasanya kalian secara langsung sudah belajar prosedur text oke very good nah ini guys prosedur text yang biasa digunakan ya kata-katanya nah pakai imperatif biasanya kalau mau masak slice the potato mix it atau juga bisa pakai don ya oke biasanya pakai action verb sama seperti imperatif dan connective atau yang tadi itu kita gunakan first then sampai finally nah disini ada alphabet phrases ini ada menjelaskan durasi waktu dan ini juga dosentimeter untuk menjelaskan keterangan dari benda tersebut juga keadaan benda yang sesuai dengan apa yang dilakukan dalam prosedur text oke lanjut kembali cari nafas dulu ya nah ini adalah salah satu contoh guys dari prosedur text ini adalah contoh soal dari uji nasional SMP tahun 2001-2012 wow sudah lahir ya kalian ya masih umur berapa itu ya nah ini adalah contoh dari contoh soal dari prosedur text biasanya kita dikasih ini ada stepnya tapi disini tidak ada apa materialnya ini adalah how to stop nusblading mimisan bagian cara menghentikan mimisan ya oke ada first then nah sampai finalingnya kalau gak berhenti ya telefon dokter ya dan contoh dari soal hal dari prosedur biasanya kita ditanyakan hal from the text now we know that the last thing nah kita harus bisa soalnya menanyakan apa yang ada dalam text tersebut oke terus contoh tersiratnya seperti ini from the text we are suggest that it should nah itu dia dari prosedur text oke sudah pusing sampai juga balik enggak yakin oke deh kita lanjut kita lanjut ke narrative text nah guys definition of narrative text ini adalah an imaginative story to entertain people kata kuncinya adalah to entertain people ya dan macam-macam narrative text ini banyak banget nih nih to smith atau legend legend fable fairy tales nah ini contoh dari fable ya fable itu yang binatang-binatang itu nah kita lanjut ke generic structure ada orientation atau perkenalan ada complication nah ini seru kalau namanya cerita harus ada complication seperti itulah hidupmu ya kalau enggak ada masalah enggak seru nah tapi percayalah ketika kamu dapat masalah kamu pasti ketemu namanya resolution atau ini ketika masalah dalam cerita atau dalam hidup kita terselesaikan just believe ya every complication has resolution wah kata kunci baru ya ingat every complication has resolution very good guys oke biasanya untuk narati teks yang kita biasa gunakan adalah past tense effect of time time conjunction specific character and action verb and direct speed use present tense oke kita kemudian lanjut ke contoh dari narati teks contohnya seperti ini ya long long time ago oke dan contoh dari soalnya adalah seperti ini nah ini HBCD nah contohnya which one bisa ditanyakan langsung dalam teksnya jika kamu membaca atau menemukan soal seperti ini baca dulu teksnya eh baca dulu pertanyaannya kemudian balik lagi ke teksnya maksudnya teksnya apa oh sebelah sini gitu contohnya story itu ya oke safar segut ya dan untuk menganalisa ada juga kamu akan menemukan pertanyaan seperti sinonim atau the closest meaning jadi kamu harus kembali melihat teksnya tersebut ya oke guys i think enough for this time thank you so much for your kind attention i wish you stay healthy and happy study at home ya i wish 2021 we can meet again in the school stay healthy stay healthy i mean don't forget to subscribe like and comment ya thank you so much bye bye sebab itu selagi ada waktu lakukanlah yang terbaik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari do the best today not sorry for tomorrow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.